Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, kita akan melanjutkan materi bab sholat sunnah Pada sesi ini adalah sholat sunnah munfarid dan boleh jamaah Jadi ada sholat sunnah itu munfarid sendirian dan boleh berjamaah Tujuannya Seperti yang lalu kita sudah sampaikan agar kita terbiasa disiplin Lalu menghargai orang lain dan mengutamakan kebersamaan Dalam sholat itu ada beberapa perbedaan Misalnya doa iftitah cara bangun dari iktidal dari rupuk atau saat iktidal lalu bangun dari sujud itu ada beberapa perbedaan Supaya tidak terjadi perdebatan atau terjadi permusuhan kita lebih mengutamakan kebersamaan Silahkan berbeda Tetapi kita tetap bertanggung jawab dengan pendirian kita yang kuat Misalnya yang yakin dengan Allahumma ba'id Ya sudah pakai saja Allahumma ba'id Yang yakin pakai kabirau Ya sudah pakai kabirau Jadi tidak usah bertengkar hanya gara-gara doa iftitah Begitu juga Yang bangun dari rupuk iktidal itu ada yang Sami Allahulimanhamidah itu sendekap lagi Ada yang Sami Allahulimanhamidah tangannya dilepas tidak bersendekap Ada Dan itu biasa saja Tidak usah kita bertengkar Lalu ada yang bangun dari rukuk eh dari sujud itu ada yang tangannya menggenggam ada yang tangannya menapak rata itu juga biasa Jadi tidak usah menjadi perdebatan di sini Ya Artinya kita masing-masing punya dasar karena dasar itu kita bertanggung jawab maka kita kuatkan pendirian masing-masing Tidak usah bertengkar karena kita utamakan kebersamaan Itu maksudnya dari akhlak mulia orang yang rajin sholat Lalu berikutnya sholat sunah yang boleh munfarid dan boleh jamaah sholat tahajud muncul duluan ya lalu sholat tarawih nanti kita jelaskan sholat witir sholat duha muncul lagi ya karena ada perdebatan duha itu boleh munfarid boleh jamaah ada yang perdebat begitu silahkan itu tadi saya sudah di depan menyampaikan menjadi tanggung jawab masing-masing karena kita punya dasar lalu ada juga sholat tasbih di sini juga ada perdebatan tapi kita tidak sedang berbicara perdebatannya tapi kita sampaikan kepada anak-anak silahkan anda pilih kalau memang anda tidak pernah dan anda tidak yakin dengan dalilnya ya anda usah dikerjakan berikutnya nah tahajud itu sering juga disebut dengan sholat malam atau kiamul lail waktunya sesudah sholat isa sampai subuh yaitu sholat tahajud lalu apa bedanya dengan tarawih sesungguhnya sholat tarawih itu ya sholat malam itu tapi dilakukan di bulan ramadhan gitu ya jadi sholat malam di bulan ramadhan dikenal dengan istilah tarawih tarawih itu artinya istirahat atau santai dari kata rehat kira-kira begitu ya lalu witir sholat rokaat sholat rokaatnya ganjil sebagai penutup sholat malam ya sholatnya ganjil bisa satu bisa tiga bisa lima terserah sekuatnya ya sholat witir baik di dalam sholat tahajud maupun tarawih usahakan ditutup dengan witir bahkan nabi menyampaikan jika tidak sempat sholat malam minimal sholat satu rokaat walau dengan membaca kul huwallahu ahad sholat ini berarti luar biasa pentingnya ya kemudian sholat duha tadi sudah dijelaskan ya kemudian sholat tasbih ini memang ada perdebatan tapi kita tidak sedang berdebat kita hanya menyampaikan saja sholat sunnah untuk mendekatkan diri pada Allah diantara rukun sholat di sela-selai dengan bacaan tasbih misalnya saya belum pernah ya mohon maaf saya belum pernah mempraktekan sholat tasbih tapi saya pernah mendapat pelajaran dari kawan-kawan saya misalnya setelah takbir Allahuakbar baca tasbih lalu baca doa iftita baca tasbih lagi lalu oh iftita tidak termasuk ya tidak termasuk apa tidak termasuk rukun maksudnya diantara rukun berarti setelah takbiratul ikram baca tasbih bisa subhanallah walhamdulillah walailah illallah walau akbar itu ada hitungannya nanti silahkan di cek di buku ya di buku kalian insyaallah ada ya baik tapi prakteknya silahkan nanti yang yakin dengan sholat tasbih silahkan dikerjakan kalau pak c jujur belum pernah ya belum pernah kenapa pak c belum pernah ya nanti tanya secara pribadi ya oke berikutnya anak kita berpantun saja ya biar tidak tegang ini cukup panjang ya pelajarannya ya ke rumah ustad ustadah untuk berkhikmah berkhikmah itu apa ya ya tawaduk lah begitu kira-kira menuntut ilmu agar hidupnya berkah nah jadi berkhikmah menuntut ilmu agar hidupnya berkah anak soleh soleh rajin beribadah perbanyak sujud dalam sholat sunah nah keren kan keren membayar zakat sebagai solusi masalah umat islam hadir sebagai rohmat apabila sholat wajibmu ada masalah sempurnakan dengan sholat sunah ya berikutnya kemudian pamitanya pantun pamitanya orang penuh kasih adalah si emak emak ya panggilan orang jawa emak emak orang penuh kasih adalah si emak menyayangi anaknya tanpa sekat tanpa batas maksudnya terima kasih kita telah menyimak anak-anak sudah menyimak pelajarannya Pak C terima kasih lalu semoga ilmu ilmu berkah dan bermanfaat terima kasih anak-anak demikian semoga bermanfaat kita tutup dengan doa subhanakallohumma wabihandika asyadu ala ilaha ila anta astagfirullah wa adukulai alhamdulillah rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati